Di awali parade Nusantara, upacara adat usung bendera merah putih peserta upacara mengarah bendera merah putih menuju curug bersejarah peninggalan Kerajaan Pajajaran dengan dikawal prajurit kerajaan dan disambut abdi kerajaan dan seni tradisional Sunda. Acara dilanjutkan dengan doa bersama untuk negeri yang dipimpin budayawan Bogor Sunda Sajati diikuti peserta upacara terdiri dari seniman, budayawan, wartawan, regu penyelamat, tim rescue Damkar Kabupaten Bogor, dan relawan kemanusiaan. Dalam acara tersebut juga dilengkapi dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada tim medis COVID-19 dan relawan COVID-19 dari RSK Kabupaten Bogor sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih pada tim kesehatan COVID-19, tim gugus tugas COVID-19, dan semua pihak yang terlibat dalam penuntasan kasus COVID-19. Hal ini sebagai bentuk kepedulian anak bangsa yang tergabung di Yayasan Bogor Sunda Sajati atas nasib bangsa di tengah pandemi COVID-19, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Alhamdulillah kita adakan acara di sini pas kebetulan 17 Agustus, kemerdekaan yang ke-76. Nah kita di sini seniman, budayawan, dan rekan-rekan komentar selainnya kita mengadakan kebersamaan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama di sini kita berdoa atas nama budayawannya, mohon kepada yang maha kuasa, agar COVID-19 ini dicabutlah oleh Allah SWT. Satu persoalan, kalau COVID-19 ini masih menjalur di negeri kita, masalah ya. Nah di sinilah harapan kami sebagai budayawan ini, ya mohon kepada yang maha kuasa, agar penyakit corona atau COVID-19 ini dicabut oleh yang maha kuasa. Sementara itu, Ketua Yayasan Bogor Sunda Sajati, Edy Junaidi dalam sambutannya, mengajak peran serta masyarakat untuk turut peduli dalam menyelesaikan kasus COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi sebagai ikhtiar dalam penuntasan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan. Mereka, 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 Mereka.